Sosok guru SD yang bernama Geraldine Velti yang pertama kali menemukan desa teril di bendungan Engelde, kini ramai menjadi perbincangan publik. Setelah ayah dari Emelkan Mumtaz, Ridwan Kamil mengunggak ucapan terima kasih kepadanya karena telah menemukan anaknya yang hilang di sungai Ariswis. Dalam unggahannya, Ridwan meminta timnya untuk mencari tahu keberadaan Geraldine Velti sebelumnya pulang ke Indonesia untuk mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Mohon carikan ibu guru itu, saya berkewajiban mengaturkan terima kasih sebelum pulang ke tanah air, tulis Ridwan Kamil. Akhirnya, setelah mendapatkan informasi, warga Brun yang diketahui seorang guru sekolah dasar berhasil ditemui Ridwan Kamil. Alhamdulillah menunggu selesai mengajar jam 11 tadi. Kami bertemu dan saya hadurkan rasa terima kasih saya. Tak hanya ucapan terima kasih yang kebunuh jawab berat itu lakukan, Ridwan Kamil pun berjanji. Jika Geraldine berkunjung ke Indonesia, akan ia jamu dengan baik. Ibu Geraldine, kalau ingin berkunjung ke Indonesia, tolong kabur saya ya. Nanti semuanya saya yang urus sebagai rasa terima kasih kami. Di akhir unggahan, Ridwan Kamil pun menuliskan rasa terima kasih kepada sojok guru sekolah dasar tersebut. Insiden yang menimpa putra sulung gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, emirulkan Momtaz yang hilang di sungai Ari sejak dua bulan lalu membuat banyak warga Swiss, khususnya Brun, bersimpati, salah satunya Geraldine Velti. Mengetahui kabar hilangnya salah seorang WNA di sungai Swiss, ibu dua anak ini pun ikut mencari tiap kali melewati sungai Ari menuju tempatnya bekerja. Sejak mengetahui kabar hilangnya Ariel di sungai Ari, ia merasa simpati. Dan karena memiliki dua anak, jadi saat berjalan kaki ke sekolah, ia kerap kali melihat ke arah sungai.